Eli disini sedikit lebih lebar steam dek wah jauh lebih gede ya Yo what's up guys and welcome back to the blessing note youtube channel sama gue Malvin dan here we go ada handheld console gaming lagi dari brand yang udah cukup familiar mungkin ya karena kita udah cover berkali-kali dan ini adalah generasi terbaru lagi lagi ya gua bilang ya karena ini Aya Neo nih ya Aya Naon udah keluarin terus banyak banget tiap berapa bulan sekali itu ngeluarin handheld gaming PC ya dan ini adalah versi dari Aya Neo Geek namanya Neo Geek One S dan kalau kita cek dari atas ya kita juga dikirimin case-nya tadi ya udah pada ini tuh versi yang warna putih yang mana sebelumnya itu enggak ada yang ada tuh yang ada aslinya warna hitam dan itu juga dirilis sama Urban Republic ya sama era jaya yang harganya mungkin pada tahu ya perbandingannya boleh aja di Google sekarang dan yes kalau kita cek spesifikasinya dia ini pakai chipset terbaru dari AMD Ryzen AMD Ryzen 7 7840U ya yang versi sih Geek 1S ini dan ini warna pure white yang mana storagenya ini kita dipinjemin yang 32 plus 2 terabyte jadi yang top of the range dengan Windows 11 home nah AMD Ryzen 7 840U ini guys dia itu adalah versi yang sama dengan yang dipakai sama si ROG Z1 Extreme ya jadi ini yang nama aslinya sedangkan yang di Z1 Extreme itu kayaknya khusus yang patennya itu dipegang sama Asus ROG khusus Asus dan yes langsung aja kita lupa intro bumpernya let's go Oke kita buka ya oke Aya Neo Geek 1S wih dapet beginiannya kayak transparan gitu ya ngarepnya sih transparan cuma enggak tahu guys coba kita lihat Oke dapet kertas manual yang banyak banget ini ya apa nih bahasa Mandarin Oh ini untuk freegriff anti-scratch tape and opening picks jadi buat apa sih Oh buat kita itu nempel kalau mau ngebuka casenya guys ya gitu jadi nanti pas nyopot dia itu enggak apa namanya mungkin bisa ditempel lagi ke posisinya gitu mungkin ya nanti kita coba cek aja karena si Aya Neo ini tuh dia casenya memang enggak kelihatan ada baut gitu jadi dia bikin kayak kesannya seamless gitu tuh kan tuh ada pick ah ada pick guitar gitu guys buat dipakai untuk nyongkel kalau mau buka sih device-nya nah ini dia device-nya wuh warna putih coy jadi Aya Neo Geek ini tuh awalnya ngerilis ada beberapa warna-warna warna hitam sama waktu itu ada warna transparan transparan yang Atomic Purple ada transparan black juga cuma akhirnya gagal karena ada masalah di case-nya dulu tuh gua sempet ikut PO yang Atomic Purple tapi dari bulan November tahun lalu 2022 itu mundur terus ya sampai akhirnya gua cancel pre-ordernya karena waktu itu udah keluar ada yang lain-lain lah banyak banget kan dan akhirnya kesampean gua coba nyobain ada versi warna baru yaitu warna pure white semuanya putih ya tombolnya putih nih analognya putih ABXY putih wih cantik sih ya putih semua gitu ya Nah itu tadi nanti kita hidup pins sekarang kita lihat isinya lagi seperti biasa Aya Neo ini memberikan dibawahnya ada banyak aksesoris nih gua demen silat packaging mereka tuh selalu niat gitu nah sini ada kayak charging cable ada type-a type-c USB power sama ada power charger nya ya nggak dikasih dok nih ngarep ini untuk power adapter wih keren banget ada gambar-gambar pikselnya gitu ya real gamers no gamers wih jadi ini yang model colokan Amerika tapi mungkin bisa dikasih adapter ya nah bakalnya ada dua buah port USB-C sama USB-A ini bisa sampai 100 Watt power delivery tuh 100 Watt ya fast charger oke lanjut ada oke kabel nah kabelnya lumayan panjang nih ya kayaknya lebih dari satu meter cuma USB-nya polosan sih nggak ada brandingan Aya Neo atau gimana gitu nah ini terakhir kotak yang paling gede Oh ada colokan-colokan ya ini colokan Singapur colokan Indonesia yang EU kita bilangnya Oh dapet adapter juga dua biji adapter USB-C ke USB-A sama oke ini yang colokan buat apa nih Australia China juga kayak gini deh nggak tahu sih kayak harusnya begitu dan ada apa nih terakhir Oh if you replace SSD by yourself or disassemble the handheld the patch that comes with the handheld will be damage ini cadangannya tuh yang tadi yang kayak di gambar pas awal yang ada di stikernya tadi oke jadi ini dia handheld console-nya ya Aya Neo Geek One S secara bentuk ini sebenarnya sama persis sama Aya Neo Geek sama juga dengan Aya Neo yang dua cuma bedanya adalah Aya Neo 2 di bagian depan frame-nya ini dia itu bezel-nya kayak nyatu sama bodi kalau ini kan masih kelihatan ya ada bezelnya walaupun bezel warna putih sih ini jauh lebih kayak les nggak gitu mengganggu kali ya dibandingkan bezel warna hitam feeling genggamannya ini asik banget gue bilang kayak gripnya enak nih di bagian belakang finishingnya tuh berasa premium gitu ya agak lebih premium dibanding ROG ROG itu berasa kayak plastik bang kalau ini tuh kayak finishnya memang berasa Aya Neo tuh niat gitu loh kayak kualitasnya tuh berasa premium gitu handheld-nya tombol-tombolnya lebarnya tinggi banget ada L1 R1 dan ada tombol juga R2 R3 nya gitu ya kayak eh bukan sih bukan R3 ini kayak tombol ekstranya gitu lah di atas ada fingerprint sensor volume rocker dan dua buah port USB tipe C dan di bagian bawah ada juga ini dia USB type-C dan ini ada apa nih ini micro SD slotnya kayaknya ya oke itu bisa diangkat nah jadi ini dia bener micro SD slot lucu ya modelnya ditutup begini dan terakhir 3.5 mm headphone jack dan ini ada dua buah ada speaker nih harusnya ya jadi speaker itu ngadep ke bawah bottom firing speaker ya bagian belakang ini ada dua buah lubang intake atau exhaust gitu kali ya yang mana ada kayak grill besinya gitu tuh kalau kalian lihat ya dan ini sendiri lubang buat intake udaranya dan dikeluarin nanti ke bagian atas nih makanya di sini tuh suka ada angin panas biasanya gitu nah dari segi tombol-tombol seperti yang gue bilang semuanya warna putih nih gua rada ngeri nih kalau gua pencet gua bakal dekil nih lama-lama nih pasti bisa hitam ya di samping tadi nah ini yang tadi dibilang kalau kalian copot ini tuh kemungkinan harus diganti dengan yang baru karena baut daripada case nya tuh cuma ada di sini dan kalian bisa lihat ya desainnya tuh yang gak kelihatan baut sama sekali gitu guys samping kiri kanannya gak ada baut ya bautnya mesti dibuka dari bagian sampingnya ini oke sebelum kita hidupin disuruh kletek dulu nih guys siap kita langsung aja buka kalau gitu ya buat pencetnya ditahan di tombol atas weh he fokusnya ngamabok ntar nih nah ini dia jadi ada lampu RGB gitu ya ya sama mirip-mirip kayak si ROG Li dan kita langsung dimasukin ke Aya Space nya nah oke nah sekarang kita coba compare sedikit ya sama beberapa handheld yang lain oke pertama kita compare sama ROG Li ya terlihat Li di sini sedikit lebih lebar ya kalau di compare memang gak terlalu signifikan banget ukuran layarnya sih kurang lebih sama sama-sama 7 inci cuma nanti gua bahas spek lengkap aja ya secara bentuk ya ini kurang lebih 11-12 sih ya dimensinya si Aya Neo lebih tinggi lebih tebel gitu karena si grip bawahnya ini emang lebih gendut dibandingin sama yang ada di ROG Li oke sekarang kita compare sama Steam Deck dan kalian bisa lihat tuh Steam Deck wah jauh lebih gede ya mungkin ini kayak 15% lebih lebar dibandingin sama si Aya Neo Geek dan ya di sini kalau misalnya walaupun ukurannya sama ya tapi Steam Deck memang lebih bulky bisa dibilang ini tidak terlalu berarti sih ya tutup ukurannya lebih gede dan bisa dibilang ya ini masih lebih gede dibandingkan Nintendo Switch jadi ya masih di atasnya semua gitu satu terakhir comparison ya ketika didalem carrying case ya bedohnya si Aya Neo ini juga ada carrying case nya ini ROG Li gue juga pakein case kita lihatnya tuh kalau Aya Neo case nya itu hard case gitu ya plus pas banget tuh kalau kita culupin tebelnya jadi kurang lebih sama sih kalau Aya Neo kan dikasihnya ini hard case ya kalau si ROG Li case lembut kalau jatuh sih ikutan buyar didalem dan ini juga ada tali gitu ya kalian bisa mungkin kalau mau di selempang gitu di tas itu bisa oke sebelum kita masuk ke testing kita bahas dikit untuk spesifikasinya pertama dari segi chipset tadi udah dibahas AMD Ryzen 7 7840 dengan GPU nya AMD Radeon 780M berbasis RDNA 3 ini tadi yang sama ya chipsetnya dengan AMD Z1 Extreme cuma beda penamaan aja oke untuk layarnya pakai panel IPS berukuran 7 inci yang mana resolusinya ada dua pilihan 800p dan 1200p sebenarnya itu kayak HD dan Full HD aja cuma karena layarnya ini 16 banding 10 lebih tinggi dikit kayak Steam Deck ini gua pakainya sekarang yang 800p ya tujuannya biar resolusi lebih rendah jadi power yang diperlukan enggak terlalu tinggi kayak di rayar yang 1200p tingkat keterangannya itu 500 nits dan baterainya dia pakai 50,25 watt hour dengan beberapa fitur tambahan seperti body nya mold nya baru kemudian dia juga copper untuk pendinginannya dia juga udah makan sistem baru 3 copper tube untuk heat distribution dan untuk joysticknya dia udah pakai call sensing joystick dan trigger jadi untuk urusan drifting mungkin bakalan lebih minim ya nah untuk warna dia ada tiga ya warna black yang standar terus warna pure white yang baru ini dan terakhir ada warna yang spesial yaitu nemula purple warna ungu yang agak tua gitu oke impresi pertama adalah tombolnya agak lebih kaku ya berasanya ya si host sensor ini dibandingin sama kayak ROG Li dia lebih ada bobot berasanya kalau ROG Li itu analog nya bener-bener enteng banget kalau itu lebih ada ya spring nya kayak lebih berat sama tombol ABXY nya juga berasa lebih 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 keras sih kalau ini tuh si ROG Li itu berasa enteng banget mungkin lebih aman dari accidental press ya tapi kalau buat game-game yang butuh quick press begini kayaknya bakalan jadi mempengaruhi agility kita sih bisa dibilang gitu oke guys Forza Horizon 5 resolusi 800p kita pakai di TDP 15W ya settingan grafis medium kita lihat nih kayak gimana performa nya let's go bisa average fps nya ya di kiri atas 80an nih 70an wah gila grafisnya cakep banget sih ini walaupun resolusi 800p sih masih tetap oke-oke aja sih ternyata itu ya di 80 70an belum nyentuh ke 60 sih dari tadi jadi settingan medium 15W itu udah lebih dari cukup banget lah kalau cutscene dia turun ke 30 lagi sih oke terakhir ini buat Viva 2.3 kita awalnya agak kesulitan karena ada problem BIOS dan ada Windows update yang bikin game nya itu nggak bisa jalan tapi akhirnya setelah install ulang itu kita baru bisa mainin nah disini kita dapat average fps yang oke di gameplay itu bisa lock 60fps tapi pas celebration agak deep dikit ke 20-30fps ini di 15W dan resolusi 800p ini karena resolusinya yang lebih rendah jadi dia lebih stabil sekalian ini gue juga share beberapa hasil game benchmark dan kita juga compare sama ROGLI plus sama Steam Deck juga sekalian ya yang mana hasilnya kalau sama ROGLI 11-12 karena chipset yang digunakan itu bisa dibilang sama tapi kalau sama Steam Deck cukup jauh nih bedanya cuma memang disini terlihat optimalisasi game lebih oke di ROGLI misalnya di Cyberpunk kalau bisa lihat angkanya cukup jomplang ya padahal sama kan chipsetnya ini mungkin karena software ROGLI yang udah lebih matang dibandingin Aya Neo yang masih baru memang walaupun ini ya versi refresh kan nah sekalian kita juga share hasil benchmark performance lainnya oke guys sedikit ngebahas software ini Aya Neo Geek One S harusnya katanya nanti bakal di ship menggunakan Aya Space yang baru nah ini kalau kalian udah nonton video Basing.exe soal Aya Space pasti udah pada tau ya ini tuh kayak semacam UI nya mereka dimana kalian bisa custom-custom gitu ya bisa lihat statusnya segala macem dan posisi game-gamenya juga semua akan ada disini sama kayak ROG dengan Armory Crate nya cuma memang menurut gue di versi yang tua di versi yang lama ini tuh dia masih kurang oke dari segi user experience dan nanti di versi yang baru Aya Space yang baru tuh katanya bakalan lebih maksimal lebih oke dan lebih intuitif jadi ya itu nanti bisa di update dan hopefully kalau gue udah dapet update nya gue bakal share juga ke kalian so guys itu tadi buat unboxing dan first impression dari Aya Neo Geek One S menurut gue sih Aya Neo memang tuh secara desain tuh kayak menarik gitu ya kayak selling point nya dia bisa dibilang ya desain nya ini yang memang lebih unik lebih premium berasanya daripada yang lain cuma dari segi software gue ngerasa masih kurang maksimal dari segi hardware juga sebenernya ya 11-12 terutama kalau di compare sama ROG Ally tapi problem utamanya adalah harga karena harganya ini kalau kita cek di pasaran di Indonesia kemarin Aya Neo Geek itu dirilis resmi versinya tuh dijual di harga Rp 19.999.000 Rp 20.000.000 kembali Rp 1.000.000 dan itu pun speknya juga yang versi kemarin ya yang pake chipset AMD 6800U kalau yang ini sekarang yang versi One S ini masih di periode Kickstarter di Indiegogo kayak gitu yang mana mereka bareng sama Aya Neo 2S jadi bisa dibilang ya karena bentuknya sama ya cuma diganti chipsetnya aja ke versi yang lebih baru oke untuk Aya Neo Geek One S itu starting price nya untuk yang base model di Rp 699.000.000 sekitar berapa tuh? Rp 10.000.000.000 berarti ya berarti kurang lebih mirip sama ROG Ally cuma itu belum pajak dan belum shipping ke Indonesia ya jadi kalau total-total mungkin bakalan masih di atas ROG Ally harganya ditambah juga ya ini early bird ya jadi kalau kalian beli selama periode sih Indiegogo yang ada di websitenya Aya Neo juga kalian bisa cek aja nanti gue taro link semua di bawah jadi ya kalau gue sih bilang ya itu guys kalian mesti consider cuma di desainnya aja yang sedikit lebih cute lebih compact ya cuma warna putih ini gue takut sebentar lagi menguning sih kalau kalian sering mainin gitu jadi ya itu sih mungkin yang mesti dipikirin juga sama kalian dari segi performance 1112 sama ROG Ally cuma layarnya yang 800p ini menurut gue bisa lebih hemat daya aja sih dibandingin sama ROG Ally yang 1080p Full HD cuma layarnya ROG Ally itu ada VRR jadi bikin tearingnya kayak lebih smooth aja di layarnya ROG Ally gitu itu juga yang mungkin jadi pertimbangan buat kalian sisanya sih ya itu nungguin Aya Space yang baru buat nge-review lagi ya rasa experience-nya gimana itu aja thank you semua temen-temen yang udah nonton gimana pendapat kalian soal Aya Neo Geek One S ini menurut gue ini kan versi lebih affordable ya daripada Aya Neo 2 mungkin bisa jadi pilihan tapi apakah Aya Neo 2 itu juga kalian pengen kita cobain komen aja langsung di kolom komentar di bawah nanti kita coba sampein dan ada satu lagi nih yang menarik banget dari Aya Neo namanya Aya Neo Kun ya itu Aya Neo terbesar katanya handheld console dari mereka yang paling gede ukurannya lebih gede dari Steam Deck dan ada trackpadnya juga ya itu keren banget sih gue kemarin sempatnya ada youtuber luar negeri yang udah ngebahas dan ya moga-moga kita kesempatan buat ngebahas itu juga ya tapi lihat video kalau kalian pengen tau juga langsung aja di komen di bawah dan ya kalau kalian suka videonya bantu dengan klik tombol jempol ke atas dan jangan lupa juga komen di bawah kalau ada pertanyaan subscribe ke Facebook channel channel dan itu aja thank you so much for your time nama gue Malvin I'll see you guys on my next video ciao boom yah ayo naon amin